Tidak berbicara pada saat buang hajat, tidak juga menjawab salam, serta tidak menjawab adhan dalam bentuk ucapan lidah, kecuali jika terpaksa. Oke, bagusnya lidah jadi lisan, coba. Di buku, namanya lidah ya? Namanya. Lisan. Hal itu didasarkan pada hadis Ibn Umar. Kecuali terpaksa. Kecuali terpaksa. Betul? Betul, Ust. Contoh misalnya, saya langsung kasih contoh ya, takutnya nanti lupa. Contoh, ditanya, mana kunci? Ada, ayah sudah buru-buru. Misalnya istri suka bersih-bersih, terus dia nyimpan kunci mobil atau kunci motor. Ayahnya sudah mau terlambat nih, anak-anak mau ke sekolah juga terlambat. Tanya, ini mana kunci motor? Nah, ini terpaksa di jawab di lemari. Jadi contohnya, contoh. Teman-teman juga bisa kasih contohnya. Bukunya. Contoh, ditanya. Dan arjen untuk menjawab. Kalau yang sudah arjen, jangan nanti lagi BAB. Terus, anaknya cepat, sudah terlambat. Setelah lama, 10 menit, baru kemudian keluar. Di mana, Mi? Kenapa tidak jawab? Kan tidak boleh buang, tidak boleh bicara saat buang hajat. Kita katanya, boleh kalau memang harus dijawab. Terus, apa dalinya? Hal itu didasarkan pada hadis Ibn Umar, Raudiolan Huma. Ada seseorang yang lewat, sedang Rasulullah SAW tengah buang air kecil. Lalu orang itu mengucapkan salam, tetapi beliau tidak menjawab salam orang itu. Juga berdasarkan pada hadis Muhajir bin Qunfuz, Raudiolan Hu, dia pernah mendatangi Nabi SAW yang ketika itu beliau tengah buang air kecil. Lalu dia mengucapkan salam, tetapi beliau tidak menjawab salamnya hingga beliau berwudu. Kemudian beliau memberikan alasan kepadanya seraya bersabda yang artinya, Sesungguhnya, aku tidak suka menyebut Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia, melainkan dalam keadaan suci atau tuhrin. Atau beliau bersabda dalam keadaan suci atau toharotin. Berarti adab yang ke-8 adalah tidak bicara atau menjawab salam, apalagi dalam WSI, Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada nama Allah di situ. Wa'alaikumsalam saja tidak. Kemudian juga tidak menjawab adhan. Tapi kalau memang ada sesuatu yang urgent untuk dilakukan, ya boleh. Anggaplah kalau zaman sekarang, Gojek. Terus kalau kita tidak jawab, Iya Pak, tunggu. Kalau kita tidak jawab itu nanti dikira tidak ada orang di rumah. Gojeknya bingung, diapain nih barangnya. Digantung di pagar kah? Atau dibawa kembalikah? Gimana kah? Tapi kalau kita bilang, Iya tunggu sebentar. Itu kan menjawab yang memang urgent, supaya orang tidak bingung. Maka ini boleh. Nabi SAW pernah buang air, ada yang kasih salam, Nabi tidak menjawab salamnya. Lalu Nabi minta maaf, dan memberi alasan. Maaf, saya tadi tidak jawab salam. Karena saya tidak suka menyebut nama Allah dalam keadaan tidak sedang suci. Saya sukanya kalau dalam keadaan suci. Begitu. Terima kasih telah menonton!